Hina Kelana Bab 21 Rahasia Allah Ching Hang mengundurkan diri dari dunia perselatan Tak terduga, begitu bertemu, Gak Put Kun terus memberi salam padanya dan berkata Ih Kuan Chu, sudah lama tak bertemu, tampaknya menjadi makin gagah Kabarnya Ih Kuan Chu sudah berhasil meyakinkan Holwi Kiyus Yau Sin Kang yang tiada taranya Sungguh harus diberi selamat dan dipuji Ih Jong He terkejut, pikirnya, aku memang betul sudah selesai meyakinkan Holwi Kiyus Yau Sin Kang Cuma kurang sedikit saja dalam hal keulatan Jaringan berita tua bangka Shiga ini benar-benar sangat luas Tapi ia pun merasa bangga karena orang lain mengetahui kepandainya itu Segera ia menjawab, ah, memang sudah lama aku melatih Kiyus Yau Sin Kang Tapi masih belum dapat dikatakan sudah matang Tian Gun To Jin, Ting Yat Sutai dan lain-lain ikut terkesiap Mereka tahu Kiyus Yau Sin Kang yang disebut itu adalah ilmu silat yang sangat dibanggakan Jin Xia Pei Selama ratusan tahun ini belum pernah terdengar adat tokoh Jin Xia Pei yang berhasil meyakinkan ilmu silat itu Siapa duga To Jin Kerdil ini diam-diam telah berhasil melatihnya Pantas selama beberapa hari ini dia sangat garang dan tak kabur Kiranya memang mempunyai andalan Di tengah pembicaraan mereka, berturut-turut banyak tamu telah datang pula dari berbagai tempat Hari ini adalah hari resmi Lo Chin Hang akan mengadakan upacara kimbun SWE Jiu atau cuci tangan di Basko Mas Maka mendekati tengah hari, lebih dulu Lo Chin Hang telah mengundurkan diri untuk bersiap-siap Hanya anak muridnya saja yang bertugas menyambut tamu Menjelang tengah hari, kembali ada ratusan tamu yang membanjir pula Di antaranya terdapat Tio Kim Gok, Wakil Ketua Kei Pang, Hi Kolun Su bersama tiga orang menantunya dari Liok Habbun di De Ciu Ti Lolo, si Nenek Bes yang tinggal di Sin Li Hang, Puncak Dewi di daerah Su Cuan, Fo Akong, pemimpin Hei Soapang Gerombolan Bajak di Lautan Timur, Sin Tzu Pek Hik dan Sin Pit Loh Sesu Dua sekawan dari Tiam Jung yang terkenal dengan julukan Golok Sakti dan Potlot Sakti itu Kebanyakan di antara jago-jago dan gembong-gembong itu belum saling mengenal Kedatangan mereka hanya ingin melihat ramai-ramai saja Tian Bun Tojin dan Ting Yatsu Tainggan bergaul dengan orang lain Mereka berdiam saja di kamarnya masing-masing Mereka anggap Loh Ching Hang terlalu tidak tahu diri Masakah orang engkau gak tiampai bergaul dengan orang-orang kangow yang tak keruan itu? Hanya gak potkun saja meski namanya potkun, tidak suka bergaul, tapi sifatnya sebenarnya suka bersahabat Banyak di antara tetamu itu mendekati dan ajak bicara padanya Tanpa pandang bulu sedikit pun gak potkun melayani mereka dengan baik Sama sekali tidak berlagak sebagai seorang ketua Hoa Sanpei yang angkuh Sementara itu para murid Loh Ching Hang sudah menyiapkan tahun dua ratusan meja perjamuan Ipar Loh Ching Hang yang bernama Pui Janki dan murid Loh Ching Hang sendiri seperti Hiyang Tai Lian, Di Wigi dan lain-lain sibuk menyilakan para tamu mengambil tempat duduk sendiri-sendiri Menurut peraturan Buen, tokoh yang mempunyai nama dan kedudukan tertinggi Sebagai ketua Tai Sanpei, Tian Gun Tojin yang pantas duduk di tempat utama Cuma di antara Ngo Gak Tiam Pei sudah berserikat, Tian Gun merasa sungkan terhadap Gak Putkun, Ting Yat dan lain-lain, maka mereka saling mengalah untuk tempat duduk yang terhormat itu Selagi mereka sama sungkan menduduki tempat utama itu, tiba-tiba terdengar suara gemereng dan tambur ditabuh ramai Dari jauh terdengar pula suara bentakan-bentakan minta jalan, terang ada kaum pembesar yang akan lewat Sedang para hadirin terheran-heran, tertampak Loh Ching Hang bergegas-gegas keluar dengan memakai jubah selam baru Selang tak lama tertampak cuan rumah itu sudah masuk kembali mengiringi seorang pembesar Diam-diam para kesatria heran Apakah barangkali pembesar ini juga seorang tokoh bulim tapi dari mukanya yang pucat dan jalannya yang lemah jelas tertampak bukanlah seorang yang mahir ilmu silat Gak Put Kun dan sebagian tamu lain mengira pembesar ini adalah penguasa setempat yang sengaja datang mengucapkan selamat kepada Loh Ching Hang yang terkenal sebagai seorang hartawan di kota Heng San Maka mereka tidak terlalu heran Di luar dugaan, pembesar itu tampak melangkah masuk dengan angkuhnya, segera ia berdiri di tengah-tengah ruangan Seorang pengawalnya lantas berlutut di sebelahnya dengan kedua tangannya menyanggah sebuah nampan beralaskan sutra kuning Di tengah nampan itu terletak segulungan kertas Pembesar itu lantas mengambil gulungan kertas itu dan berseru Ada pitah dari seri baginda Hendaklah Loh Ching Hang menyambut segera para kesatria terperanjat Mereka tidak tahu ada hubungan apa antara maksud Loh Ching Hang hendak cuci tangan dan mengasingkan diri itu dengan pihak pemerintah Mengapa mendadak datang titah raja? Apa barangkali Loh Ching Hang bermaksud pemberontak dan telah diketahui? Jika demikian halnya tentu dosanya tak terampunkan lagi Terpikir demikian, serempak para hadirin berbangkit sambil merabah senjata masing-masing Mereka menduga dengan kedatangan pembesar yang membawa titah raja itu Tentu pula membawa serta pasukan dan suatu pertempuran besar pasti sukar dihindarkan lagi Daripada mati konyol mau tak mau mereka harus ikut bertempur mati-matian Asal Loh Ching Hang memberi tanda, segera mereka akan bergerak dan lebih dulu membereskan pembesar itu Siapa tahu Loh Ching Hang ternyata tenang-tenang saja, bahkan tampak sangat senang Malahan cuan rumah itu lantas tekuk lutut dan menyembah ke arah pembesar itu sambil berseru Hamba Loh Ching Hang siap menerima titah dengan hormat dari seri baginda melihat keadaan demikian Semua orang menjadi melenggong Sementara itu pembesar tadi sudah membentang gulungan kertas dan membaca Berdasarkan laporan dan usul gubernur Olam, bahwa penduduk hengsan koan bernama Loh Ching Hang banyak berjasa bagi kesejahteraan dan mahir ilmu silap pula Maka dengan ini dia nuggerahi dengan pangkat Chan Chiang, perwira setingkat lepnan Segera Loh Ching Hang menyembah pula beberapa kali sambil mengucapkan terima kasih kepada seri baginda Setelah bangun kembali, tidak lupa ia pun memberi hormat kepada pembesar itu Selamat, selamat Untuk selanjutnya Loh Chiang Kun adalah sesama pejabat, maka tidak perlu saling sungkan lagi Demikian pembesar itu tertawa Untuk selanjutnya masih diharapkan bantuan Tio Tai Jin, ujar Loh Ching Hang Lalu ia berpaling kepada Pui Jian Ki, Pui Hian Te Dimanakah oleh-oleh untuk Tio Tai Jin Pui Jian Ki mengiakan terus membawakan sebuah nampan bundar Di tengah nampan terdapat sebuah bungkusan dari kain sutra Loh Ching Hang ambil bungkusan itu dan diangsurkan dengan hormat kepada pembesar si Tio itu Katanya dengan tertawa, sedikit oleh-oleh ini harap Tio Tai Jin Sudi menerima dengan suka hati Ah, saudara sendiri, buat apa Loh Tai Jin mesti banyak adat segala Ujar pembesar si Tio itu dengan tertawa-tawa Lalu ia mengedipi seorang pengiringnya yang segera mewakilkan menerima bungkusan itu Dari Kero mengangkat bungkusan itu yang tampaknya agak antap bobotnya itu, si pembesar Tio lantas tahu isinya tentu bukan perak, tapi adalah emas murni Ia merasa puas, dengan berseri-seri ia berkata pula, untuk urusan dinas Xiao tetap dapat tinggal lama-lama di sini Marilah kita minum tiga cawan, semoga Loh Chiang Kun lekas naik pangkat pula Dalam pada itu para pelayan sudah lantas menuang arak Tio Tai Jin mengangkat cawan tiga kali dengan cuan rumah, lalu mohon diri Dengan muka berseri-seri Loh Chiang Hang mengantar tamu keluar Maka terdengarlah suara tambur dan gembring berbunyi pula bergemuruh, iring-iringan pembesar itu sudah berangkat Adegan yang terjadi itu benar-benar di luar dugaan setiap hadirin Keruan banyak diantaranya saling pandang tanpa bicara, ada yang heran dan ada yang mencemoohkan Maklum, para tamu yang hadir di rumah Loh Chiang Hang itu meski bukan golongan penjahat dan juga kaum pemberontak Tapi pada umumnya mereka cukup mempunyai nama baik di dunia persilatan Semuanya adalah tokoh-tokoh yang tinggi hati, biasanya tidak pandang sebelah macu kepada kaum pembesar negeri Sekarang melihat Loh Chiang Hang terima menghambakan diri kepada kerajaan dan mendapatkan suatu pangkat kecil sebagai canciang Lalu sikap orang sila yang kelihatan sangat senang dan amat terima kasih Maka para kesatria lantas mencemoohkan martabatnya yang rendah itu Bahkan banyak di antara hadirin itu anggap pangkat itu pasti diperoleh Loh Chiang Hang dengan membeli Padahal mereka kenal Loh Chiang Hang sebagai orang yang jujur, sungguh tidak nyana sampai hari tuannya lantas timbul rasa kemaru akan kedudukan dan pangkat segala Begitulah, lalu Loh Chiang Hang mendekati para tamunya pula Dengan riang gembira ia minta para tamu ke tempat duduknya masing-masing Tapi tiada seorang pun yang mau menduduki tempat utama sehingga kursi besar di tengah-tengah itu tetap kosong Tempat kedua sebelah kiri diduduki oleh wakil pangcu dari Kepang, Tio Kim Gok Tamu-tamu yang lain juga lantas mengambil tempat duduk masing-masing, para pelayan segera menyuguhkan minuman Sejenak kemudian Hiang Tai Lian telah menaruh sebuah meja kecil di tengah ruangan dengan taplak meja kain sutraslam Pui Jian Ki juga membawa keluar sebuah baskom mas yang gemilapan dan ditaruh di atas meja Baskom itu sudah penuh terisi air bersih Menyusul di luar pintu terdengar tiga kali suara petasan yang keras, lalu ramai pula suara petasan lain yang lebih kecil Dengan tertawa-tawa Loh Sing Hang lantas maju ke tengah, ia memberi salam hormat kepada sekalian tamu Para kesatria cepat berbangkit untuk membalas hormat Para kesatria angkatan tua, para sahabat, para hadirin yang terhormat, demikian Loh Sing Hang mulai dengan kata sambutannya Sungguh aku merasa sangat berterima kasih atas kunjungan kalian ini Hari ini aku mengadakan upacara cici tangan di baskom mas dan untuk selanjutnya takkan ikut campur pula mengenai urusan orang kangung Untuk ini tentu para hadirin sudah tahu akan sebabmu sebabnya Sebagai pejabat pemerintah sebagaimana para hadirin telah saksikan tadi, terpaksa aku harus taat kepada undang-undang dan pegang teguh disiplin Sebaliknya orang kangung biasanya bicara tentang setia kawan Jika di antara kedua pihak terjadi persengketaan, sebagai pejabat pemerintah tentu aku akan serba sulit Maka sejak kini aku menyatakan mengundurkan diri dari dunia persilatan Bila mana murid-muridku ada yang mau masuk ke perguruan lain boleh silakan dengan bebas Ada pun maksudku mengundang kalian kemari adalah untuk ikut bantu menjadi saksi Kelak bila para sahabat datang ke kota Hengsan sini sudah tentu masih tetap menjadi sahabatku Hanya saja mengenai seluk-beluk dan persengketaan orang buling aku tidak ikut campur lagi Habis berkata kembali ia memberi hormat kepada para tamunya Apalah yang diuraikan Lok Sing Hang itu memang sudah diduga oleh semua orang Pikir mereka, jika dia sudah kemaruk menjadi pembesar, ya apa mau dikata lagi Setiap orang mempunyai cita-citanya sendiri dan tidak dapat dipaksakan oleh orang lain Biarlah anggap dunia persilatan selanjutnya tiada terdapat tokoh sebagai diadan masa bodoh Namun ada juga yang berpendapat perbuatan Lok Sing Hang ini benar-benar sangat membuat malu Yang sampai, tentu ketua mereka, yaitu Bok Tai Sian Sing, sangat marah makanya tidak tampak hadir Ada pula yang berpikir tindakan Lok Sing Hang ini tentu juga akan merendahkan martabat Engkau gak tiampai yang biasanya tidak pernah tunduk kepada pihak pemerintah Mustahil tokoh-tokoh engkau gak tiampai yang hadir di sini ini takkan menggugatnya Begitulah, karena tiap-tiap orang sama tenggelam dalam pikiran sendiri-sendiri Maka suasana di ruangan itu menjadi sunyi-senyap Menghadapi kejadian tadi seharusnya para tamu beramai-ramai akan mengucapkan selamat bahagia kepada Lok Sing Hang Dan memberi puji sanjung yang tinggi Akan tetapi sekarang ribuan hadirin itu ternyata tiada seorang pun yang membuka suara Lok Sing Hang juga tidak ambil pusing Segera ia berdiri menghadap keluar dan berseru lantang Tecu Lok Sing Hang telah banyak menerima budi kebaikan Suhau Selama ini tidak pernah berjasa dan ikut mengembangkan kebesaran hengsan pei kita Sungguh Tecu merasa sangat malu Syukurlah perguruan sekarang ada di bawah pimpinan Bok Suko yang bijaksana Sehingga berada atau berkurangnya seorang Lok Sing Hang tentu tidaklah berarti apa-apa Sejak kini Lok Sing Hang menyatakan cuci tangan dan melepaskan diri dari pergaulan Kang O Selanjutnya hanya mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam jabatannya yang baru Jika melanggar pernyataan ini biarlah pedang ini sebagai contoh Mendadak ia melolos pedang, sekali tekuk, krak, pedang itu patah menjadi dua Ketika kedua potong pedang patah itu dibuangnya, kret-kret dua kali, potongan-potongan pedang patah menancap ke dalam jubin Melihat itu terkejutlah semua orang Dari suara menancapnya potongan pedang itu teranglah pedang itu adalah senjata tajam yang luar biasa Adalah tidak mengherankan jika seorang tokoh sebagai Lok Sing Hang memiliki pedang pusaka sebagus itu Tapi secara mudah saja ia telah patahkan pedang pusakanya, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat tenaga jarinya itu Wah, sayang, sayang demikian pun Sian Sing sampai berseru Entah yang dia sayangkan adalah pedangnya ataukah Lok Sing Hang yang rela menghambakan diri kepada kerajaan itu Dengan tersenyum Lok Sing Hang lantas menying-sing lengan bajunya Segera tangannya hendak dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air bersih itu Tapi belum lagi tangannya menyentuh air, tiba-tiba di luar pintu ada suara orang membentak Nanti dulu Lok Sing Hang terkejut Waktu berpaling, terlihatlah empat orang laki-laki berbaju kuning muncul dari luar Begitu masuk keempat orang itu lantas berdiri di samping kanan dan kiri Menyusul seorang laki-laki lain yang bertubuh tinggi besar dan juga berbaju kuning melangkah masuk dengan bersih tegang leher melalui barisan keempat kawannya itu Pada tangan orang itu membawa sebuah panji panca warna dengan penuh terhias mutiara dan batu permata sehingga mengeluarkan sinar gemilapan Banyak di antara hadirin mengenal panji panca warna itu Semuanya terkesiap dan membatin Panji kebesaran Goga Tiampai sudah datang juga Orang yang membawa panji itu langsung menghampiri Lok Sing Hang Sambil langkah tinggi-tinggi panjinya orang itu berseru Upacara cuci tangan Lok Susiok ini diharap ditunda untuk sementara perintah Beng Cu berdasarkan panji pimpinan sudah seharusnya akan kutaati Sahut Lok Sing Hang sambil membungku Tapi sejenak kemudian ia lantas menambahkan Tapi entah apa maksud Beng Cu dengan menyampaikan perintah panji ini Tek Su cuma melaksanakan tugas belaka dan tidak tahu apa maksud perintah Beng Cu ini Harap lo Susiok Sudi memaafkan, sahut laki-laki itu Tidak perlu sungkan-sungkan, kata Lok Sing Hang dengan tersenyum Kau ini adalah Jianti yang siung suhian tit bukan walaupun sambil bersenyum Tapi suaranya juga rada gemetar Terang kejadian ini datangnya terlalu mendadak sehingga membuat perasaannya terguncang Laki-laki itu memang betul Susiok Sudi bernama Ting Tat Murid Kosan Pei yang berjuluk Jianti yang siung, pohon siung seribu depa Ia menjadi senang juga karena Lok Sing Hang mengenal nama dan julukannya Dengan hormat ia menjawab pula Betul, Tek Su Su Ting Tat menyampaikan semilah bakti kepada Lo Susiok Lalu ia pun berpaling dan memberi hormat kepada Tian Bun, Ga Put Kun, Ting Yat Sutai dan lain-lain Dan berkata, anak murid dari Kosan menyampaikan salam hormat kepada para Supek dan Susiok Serentak keempat kawannya tadi juga lantas memberi hormat Ting Yat Sutai sangat senang, sambil membalas hormat ia berkata Guru mu telah tampil ke muka untuk merintangi persoalan ini Ku rasa memang paling tepat Menurut pendapatku, orang belajar silat sebagai kita harus hidup bebas merdeka Dan mengutamakan setiak kawan Buat apa mesti kemaruk menjadi pembesar negeri segala? Cuma tadi ku lihat segala apa sudah diatur beres oleh Lo Hyante Biarpun ku nasihatkan juga akan percuma Maka aku pun tidak suka banyak omong Lo Tsing Hang merasa kehilangan muka juga Segera ia berkata Daulung ko ga tiampe kita telah berserikat untuk bantu-membantu dan menegahkan kebenaran dunia persilatan Bila terjadi sesuatu yang menyangkut kepentingan kelima aliran kita Maka kita harus tunduk kepada perintah Beng Cu Panji pimpinan panca warna ini adalah simbol kelima aliran kita Melihat panji ini seperti melihat Beng Cu Hal ini tidak boleh dibantah Cuma urusan hari ini adalah urusan pribadiku Aku tidak melanggar iktikat kalangan persilatan Juga tiada sangkut pautnya dengan persoalan ko ga tiampe kita Sekarang para sahabat yang hadir di sini boleh menjadi saksi Segala urusan di dunia ini tentu tak terlepas dari kebenaran Maka aku ingin minta keadilan kalian Urusan pribadiku tentunya tidak terikat di bawah perintah panji kebesaran Beng Cu ini Dari itu harap Su Hyantip suka melaporkan kepada gurumu bahwa aku tidak dapat menurut perintahnya ini Diharap Toa Su Heng suka memaafkan Habis berkata ia lantas mendekati bas komas pula sambil menjulurkan tangannya Tapi dengan cepat Su Ting Tat telah melompat maju dan mengadang di depan Loh Ching Hong Sambil mengangkat panji ke atas ia berkata Loh Su Siok, Su Huku telah memberi pesan wanti-wanti agar Loh Su Siok harus menunda maksud kimbun SWE Jio ini Kata Su Hu, engkau ga tiampe kita adalah senapas dan sehaluan laksana saudara sekandung Maksud Su Hu mengirimkan panji pimpinan ini adalah untuk menjaga persahabatan ngkau ga tiampe kita yang kekal Juga demi menegakkan kebenaran dunia persilatan Berbareng juga demi kebaikan Loh Su Siok sendiri Hahaha Aku menjadi kurang mengerti akan hal ini Loh Ching Hong tertawa Bila Toa Su Heng benar-benar mempunyai maksud baik demikian Mengapa sebelumnya tidak memberi nasihat dan menjaga Tapi menunggu pada saat aku menjamu tetamu barulah mengirimkan panji kebesarannya untuk merintangi maksudku Bukankah hal ini terang-terangan ingin membuat malu diriku di depan para kesatria Menurut pesan Su Hau Katanya Loh Su Siok adalah seorang laki-laki sejati dari Heng San Pei yang terkenal dan dihormati oleh setiap kaum kita Su Hau sendiri biasanya juga sangat kagum Maka Te Chu dipesan jangan sekali-kali kurang sopan Kalau tidak tentu akan diberi hukuman setimpal Maka dari itu Mengingat nama baik Loh Su Siok di dunia Kangong Rasanya tidaklah perlu mengkhawatirkan akan kemungkinan dicertawai orang segala Demikian kata Su Ting Tat Ah, itu hanya pujian Beng Cu yang berlebih-lebihan saja Dari mana aku mempunyai nama baik setinggi itu Ujar Loh Ching Hangong dengan tersenyum Melihat pembicaraan kedua orang itu berkelepel dan tiada kecocokan satu sama lain Dengan tak sabar tingat Su Tai lantas menyela Loh Yante, urusanmu ini bagaimana kalau kau tunda saja sementara? Yang hadir sekarang ini adalah kawan baik semua Siapa lagi yang hendak menertawai kau? Andaikan ada seorang dua orang keparat yang tidak tahu diri berani olok-olok padamu Sekalipun Loh Yante tidak sering mengurusnya Biarlah dia menghadapi dulu padaku ini Habis bicara sinar matanya lantas menyapu sekeliling kepada para hadirin dengan sikap menantang Jika demikian juga pendapat Ting Yat Su Tai Maka bolehlah urusan Cai Hai ini kutunda sampai besok tengah hari Kata Loh Ching Hangong kemudian Para sahabat diharap jangan berangkat dulu Silakan menginap lagi semalam di sini Biarlah Cai Hai berunding dulu lebih mendalam dengan para Hyantip dari Kosan Pei Banyak terima kasih kepada Loh Su Siok Kata Su Ting Tat sambil menurunkan Tanji kebesarannya dan memberi hormat Tapi pada saat itu juga mendadak di ruangan belakang ada suara teriakan seorang wanita Hei, hei, kau ini apa-apaan? Aku suka bermain dengan siapakan urusanku sendiri Kenapa kau ikut-ikut campur para hadirin sama melengat? Mereka kenal suara itu tak lain tak bukan adalah anak darah cilik yang bernama Kek Fian alias Tifi yang kemarin baru saja mengocok Ih Jong Hai di depan orang banyak Dalam pada itu terdengar pula suara seorang laki-laki sedang berkata Aku bilang kau harus tetap duduk di situ dan tak boleh sebarangan bicara dan bergerak Sebentar lagi tentu akan melepaskan kau pergi Hah, kan aneh? Memangnya apakah ini rumahmu? Demikian terdengar Fifi membantah Aku suka menangkap kupu-kupu bersama dengan taci keluarga lo Mengapa kau berani merintangi dan melarang kami terdengar orang tadi menjawab Baiklah, jika kau mau pergi boleh silakan pergi sendiri Tapi nona lo harus tunggu dulu di sini Melihat kau saja enci lo lantas muak Maka sebaiknya kau lekas enyah saja dari sini Demikian kata Fifi Selamanya enci lo tidak kenal kau Mengapa kau mengacau di sini lantas terdengar suara seorang wanita lain berkata Sudahlah, jangan pedulikan dia, adik Fifi Marilah kita berangkat saja Tapi mendadak laki-laki itu berkata Nona lo, silakan kau tunggu sementara di sini dan jangan sembelarangan bergerak Lo Qinghang menjadi gusar mendengar percakapan itu Pikirnya, dari manakah datangnya bangsat yang kurang ajar itu dan berani main gila di rumahku Bahkan berani merecoki putriku si Qingji dalam pada itu muridnya Yaitu Biwigi sudah memburu ke ruangan belakang Maka tertampaklah sumuainya yang bernama Lo Qing itu bersama Kik Fian sedang berdiri berendeng di depan pintu Seorang laki-laki berbaju hijau dengan pentang kedua tangan sedang merintangi jalan lalu mereka Dari warna pakaiannya, Biwigi lantas kenal orang itu adalah murid Kosanpei Keruan ia mendongkol Ia mendehem satu kali, lalu berseru Su Heng ini tentunya adalah kawan dari Kosanpei Mengapa tidak duduk saja di ruangan tamu sana waktu orang itu berpaling Kiranya adalah seorang pemuda berusia antara 27 sampai 28 tahun Tampaknya sangat tangkas dan kuat Dia telah menjawab Terima kasih atas undanganmu Atas perintah Beng Cu Segenap keluarga lo harus diawasi dan tidak boleh lolos seorang pun Kata-kata itu tidak terlalu keras ucapannya Tapi bernada sangat angkuh dan tegas Keruan semua orang ikut terkesiap Lo Qinghang menjadi murka Segera ia tanya Su Ting Tat Sebenarnya apa-apaan ini Ban Su Te Segera Su Ting Tat berseru kepada laki-laki di ruangan dalam itu Silakan keluar saja Kalau bicara hendaklah hati-hati Lo Susok sudah menyanggupi akan menunda upacaranya Ya, itulah yang paling baik Sahut orang di dalam itu Lalu muncul dari ruang belakang Ia membungkuk tubuh kepada Lo Qinghang dan berkata Murid Ko San Pei bernama Ban Tai Peng menyampaikan salam hormat kepada Lo Susok Saking gusarnya badan Lo Qinghang sampai gemetar Dengan suara kerasia berseru Seluruhnya murid Ko San Pei telah datang berapa banyak Boleh keluar saja semuanya baru habis Kata-katanya, mendadak terdengar suara berpuluh orang dari atas rumah, di luar pintu, di pojok ruangan, di samping rumah, semuanya bergema menyatakan Baik, para murid Ko San Pei menyampaikan hormat kepada Lo Susok Karena berpuluh orang berteriak sekaligus Suaranya keras dan di luar dugaan sehingga para kesatria ikut terkejut Maka tertampaklah berpuluh orang telah maju ke depan Sebagian besar berbaju kuning Sebagian pula dalam keadaan menyamar Terang sejak tadi mereka sudah menyelundup ke tengah perjamuan itu dan diam-diam mengawasi gerak-gerik Lo Qinghang Ting Yat Sutai adalah orang pertama yang merasa penasaran, dengan suara kerasia berteriak, apakah artinya ini? Sungguh terlalu, terlalu menghina orang maafkan, supek, ujar Su Ting Tat Menurut perintah Suhu, katanya betapapun Lo Susok harus dicegah supaya jangan melangsungkan cuci tangan ini Karena khawatir Lo Susok tidak mau tunduk kepada perintah Makanya telah banyak mengambil tindakan-tindakan yang kurang pantas Pada saat itu dari ruangan belakang muncul pula belasan orang Mereka adalah istri Lo Qinghang dan dua orang putranya yang masih muda Serta beberapa orang murid keluarga Lo Di belakang setiap orang diikuti pula oleh seorang murid Ko Sanpei Murid-murid Ko Sanpei itu semuanya membawa senjata dan mengancam di belakang Nyonya Lo dan lain-lain Kiranya anak murid Ko Sanpei itu diam-diam sudah menyusup ke ruangan belakang rumah Lo Qinghang Dan telah membuat Nyonya Lo dan beberapa muridnya tak bisa berkutik dengan ancaman kekerasan Malahan sikap bantai peng tadi terhadap putri Lo Qinghang jauh lebih sopan Dia hanya memerintahkan Nona Lo jangan sembelarangan bergerak Tapi tidak mengancamnya dengan kekerasan Dengan suara lantang Lo Qinghang lantas berseru Para hadirin yang terhormat Bukanlah aku sengaja berkepala batu Soalnya Ko Su Heng telah mengancam diriku sedemikian rupa Jika orang si Lo lantas tunduk di bawah kekerasan Lalu kemana lagi mukaku ini akan kutaruh Ko Su Heng melarang aku cuci tangan Untuk ini, he he, kepalaku boleh dipotong Tapi cita-citaku tidak nanti dipatahkan Habis bicara segera ia melangkah maju Dan kedua tangannya hendak dimasukkan pula ke dalam baskom Tunggu dulu selusu ting tat sambil mengebaskan panjingnya Serta mengadang di depan Lo Qinghang Mendadak tangan Lo Qinghang menjulur ke depan Kedua jarinya lantas mencolok mat celawan Lekas-lekas Su Ting Tat menangkis ke atas dengan kedua tangannya Tapi Lo Qinghang sudah menarik kembali tangannya Menyusul tangan yang lain kembali mencolok lagi kedua mati Su Ting Tat Dalam keadaan sukar untuk menangkis lagi Terpaksa Su Ting Tat melangkah mundur Kesempatan itu segera digunakan oleh Lo Qinghang Untuk mengangsurkan kedua tangannya ke dalam baskom Pada saat itu terdengarlah suara angin berkesur dari belakang Ada dua orang telah menubruk maju Tanpa menoleh lagi kaki kiri Lo Qinghang lantas mendepak ke belakang Beluk, seorang murid Ko San Pei telah didepak terguling Berbareng tangan kanan terus menyambar juga ke belakang Sehingga dide seorang murid Ko San Pei yang lain kena dijamret Sekali seret dan angkat Kontan Lo Qinghang melemparkan tawanan itu ke arah Su Ting Tat Serangan mendepak dan mencengkeram ke belakang itu dilakukan dengan sangat cepat dan tepat Benar-benar hebat dan membuat murid-murid Ko San Pei yang lain menjadi kuncup dan tidak berani meju lagi Lo Su Siok Tiba-tiba murid Ko San Pei yang berdiri di belakang putra Lo Qinghang berseru Jika kau tidak menghentikan maksudmu terpaksa aku akan membunuh putramu Lo Qinghang menoleh Ia pandang sekejap kepada putranya yang sulung itu Lalu menjawab dengan dingin Para kesatria berkumpul semua di sini Jika kau berani mengganggu seujung rambutan aku Tentu berpuluh murid Ko San Pei kalian akan dicincang menjadi perkedel Ucapan Lo Qinghang ini bukanlah sengaja menggertak Kalau murid Ko San Pei itu benar-benar mengganggu putranya itu Hal ini tentu akan menimbulkan kemarahan orang banyak dan mengerubutnya beramai-ramai Pasti murid-murid Ko San Pei yang berada di situ sukar menghindarkan tuntutan keadilan orang banyak Begitulah setelah mengucapkan kata-kata tadi Segera Lo Qinghang hendak menjulurkan kedua tangannya ke dalam baskom pula Tampaknya sekali ini tiada seorang pun yang dapat merintanginya lagi Di luar dugaan, sekonyong-konyong sinar perak berkelebatan Sebentuk senjata rahasia yang kecil telah menyambar tiba Cepat Lo Qinghang melangkah mundur Maka terdengarlah suara kering yang nyaring Senjata rahasia itu tepat mengenai tepi bas komas itu Rupanya timpukan senjata rahasia kecil itu membawa tenaga yang amat besar Kontan bas kom itu lantas bergelimpang dan jatuh ke lantai dengan menerbitkan suara gemerantang Bas kom itu jatuh terbalik, air tertumpah semua di lantai Berbareng itu terlihat berkelebatnya bayangan kuning, dari atap rumah telah melompat turun satu orang Tau-tau sebelah kaki orang itu menginjak ke atas bas kom yang terbalik itu Kontan bas kom itu menjadi geteng terinjak Pendatang ini berusia antara tahun 1940-an Berbadan sedang, tapi sangat kurus Bibirnya memiara kumis seperti kumis tikus Ia lantas merangkap tangannya memberi hormat dan menyapa Lo Suheng, atas perintah Beng Cu Engkau dilarang Kim Bun S.W.E.G.U, Lo Ching Hong Kenal orang ini adalah sutek keempat dari ketua Kosan Pei Sihwi bernama Pin, terkenal dengan ilmu pukulan Taiko Yang Giyu Melihat gelagatnya, agaknya hari ini Kosan Pei telah mengerahkan segenap jago-jagonya untuk melayaninya Apalagi sekarang bas komas itu sudah terinjak rusak Upacara cuci tangan di bas komas terang sudah gagal Urusan sekarang hanya ada dua jalan Bertempur sekuat tenaga atau menerima semua hinaan itu Sekilas itu timbul macam-macam pikiran dalam benak Lok Ching Hong Kosan Pei mereka walaupun dipilih menjadi bengcu dan memegang panji pimpinan Tapi caranya menekan orang yang keterlaluan ini Masakah dapat diterima oleh para kesatria yang menyaksikan ini Apakah mereka tiada yang berani tampil ke muka untuk membela kehadilan?